Masjid Al-Iqtihad di Kampung Kelampean, Desa Jambukarya, Kecamatan Rajik, Kabupaten Tanggerang, mendadak ramai dikunjungi warga. Bukan tanpa sebab, warga yang mayoritas ibu-ibu penasaran dengan adanya kabar tentang lantai masjid yang mengeluarkan hawa panas hingga 5 derajat Celcius. Bahkan warga rela mengantri untuk memijakan kakinya secara bergantian di lantai masjid yang sudah 3 hari terakhir mengeluarkan hawa panas ini. Untuk memastikan hawa panas, warga meletakkan telur mentah di atas lantai. Hasilnya kuning telur yang diletakkan benar-benar matang dalam waktu 1 jam. Tidak hanya itu, sebagian warga juga mempercayai hawa panas yang keluar dari lantai masjid ini bisa menyembuhkan penyakit diantaranya rematik dan pegal-pegal. Banyak yang disitu, yang nyoba, emang benar sih panas. Saya juga tahu dari yang ngerjain ini, tidak ada kerehaban buat maulid. Terus dia katanya ngomong, kaji ada keramik yang panas, hangat, satu tapak tangan doang. Jadi saya penasaran ke sini memang semalam, ya dibuktikan memang benar, saya juga enggak tahu dalamnya apa, enggak tahu. Semalam saya ke sini, dibuktikan sama anak-anak, ya ternyata benar, sampai sudah berapa hari ini ketahuannya? Sudah tiga hari, jadi gitu. Jawa ulang alam, dalamnya apa, saya juga enggak tahu. Untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan, pengurus Masjid Al-Ithihad meminta petugas BMKG Kabupaten Tangerang memeriksa lantai masjid. Dari Kabupaten Tangerang, Tim Sultan TV memberitakan.